assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan rejari yang saya channel kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara mengaksep atau menerima pesanan dari toko marketplace yaitu Lazada menggunakan PC atau laptop bagi yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya Oke langsung mulai saja kita buka di Google Chrome ya jadi Oke kita buka situsnya nama situsnya untuk penjual adalah seller center.lazada.co.id Oke ini ini adalah situsnya ya Oke setelah di halaman pertama kita masuk ya login di situsnya ini adalah contoh video Bagaimana cara mengaksep sebuah pesanan di Lazada Oke ini sudah terbuka ini ada iklan kita close dulu ya setelah masuk di halaman pertama juga kita ingin mengecek apakah ada pesanan atau tidak kita masuk ke pilihan pesanan dan ulasan ya lalu kita pilih yang pesanan oke sudah terbuka ini adalah tampilannya ya jadi ini ada sebuah pesanan tertunda maksudnya ini adalah satu pesanan masuk baru dan belum kita proses untuk cara proses untuk cara prosesnya adalah kita pilih tindakan ini ya ada tindakan lalu siap dikirim nah ini adalah harap memasukkan ID faktur nah ini nomor pesanan nah ini ada tulisan harap masukkan ID faktur kita isi nomor faktur disini ya nomor faktur ini sembarang saja sesuai dengan nomor invoice toko-toko kalian bisa kita bisa bebas saja ya ini hanya untuk pencatatkan kita jadi ini contohnya misalkan saya ini adalah tahun 2020 ini adalah pesanan ke-14 di toko Lazada saya setelah kita isi kita simpan ID faktur ya oke setelah tersimpan ID faktur telah tersimpan lalu kita akan klik klik label pengiriman ya ini ini ada pilihan label pengiriman kita klik yang ini nah ini sudah terbuka ya terbuka ini adalah label pengiriman dari Lazada ya jadi disini ada keterangan kita harus mengirimkannya via JNA cashless ya ini ada keterangan juga penjual tidak perlu bayar di agen pastikan status paket sudah siap dikirim jadi ini adalah contoh ya jika kita punya printer kita tinggal print label pengiriman ini kita tempel di paket lalu kita kirimkan ke JNA dan kita tidak perlu bayar ongkos kirim karena ongkos kirim akan dipotong oleh Lazada yang dari pembeli itu lalu akan langsung dibayarkan ke JNA jadi tidak perlu kita membayar di awal ya untuk penjual tidak perlu membayar di awal nah jika yang tidak memiliki printer berarti kita harus menulis ini ya alamat penerima pengirim lalu kita wajib mencantumkan ini ya kode kode tracing yang ini JNAC 00 sekian sekian nah ini kita wajib menulis di paket kita jadi kita tulis kode booking tracking Lazada dengan kode bookingnya yang tadi ya karena pihak JNA akan memasukkan kode booking ini ya untuk mengetrash agar masuk resinya ke Lazada juga oke ini jika selesai ini contohnya ya kita print oke setelah kita print kita klik selesai ya nah ini sudah selesai jika pencetakan sudah selesai packing sudah selesai lalu kita harus ini harus ya harus mengklik ready to ship nah ini ya kita klik nah setelah itu selesai tutup dan pesanan akan masuk berpindah ke siap dikirim tadi kan disini di tertunda lalu pesanan akan masuk ke siap dikirim ini statusnya ini ya ada batas pengiriman sekitar ini 200 jam 209 jam lagi jika lewat dari 200 jam maka pesanan akan otomatis di cancel oleh Lazada nah ini mengecek status pengirimannya ya pesanan akan segera diserahkan ke mitra logistik gne cashless setelah paket dikirimkan ke JNA dan JNA sudah meng-input resi otomatis tadi maka status paket akan berpindah ke dikirim ini ya nah ini masuk kesini ya dan jika sudah masuk kesini kita tinggal nunggu untuk pembeli meng-accept pesanannya ya jadi setelah pembeli meng-accept maka saldo akan masuk ke eh maka paket akan masuk ke sudah diterima disini ya dan saldo akan masuk ke saldonya Lazada oke seperti itu ya untuk meng-accept sebuah pesanan di Lazada memang agak sedikit kaku ya untuk untuk pilihan-pilihannya karena tidak terdapat gambar disini kan kita disini tidak ada gambar atau penjelasan-penjelasan detail lagi sehingga kita harus hati-hati pada saat pengklikan ya terima kasih semoga mempini bermakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih